Kalau orang lalu segala sesuatunya diukur dengan menggunakan agama Ya tadi itu yang terjadi orang mabuk agama Bahkan bisa jadi orang salah menafsirkan segala sesuatu yang ada di dalam agama Dan kemudian segala sesuatu itu lalu diukur Serba diukur dengan menggunakan Tetapi lupa bahwa konteks besar agama adalah memuliakan Allah Dalam konteks memuliakan Allah seperti hanya yang kemarin kita renungkan Orang mesti tahu dan sadar betul bahwa kemuliaan Allah akan sangat tampak dalam keluhuran martabat pribadi manusia Keluhuran martabat pribadi manusia adalah ketika manusia itu bisa menjaga diri sesama dan keutuhan ciptaan ini dengan baik Maka dalam konteks untuk bisa saling menjaga keutuhan ciptaan termasuk menjaga diri kita dan juga sesama Orang juga mesti pekah untuk bisa menolong sesamanya Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapak dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu Selamat pagi berkah dalam Mari kita siapkan hati dan budi kita untuk memuji Tuhan dalam perayaan Eka Risti pada pagi hari ini Kita satukan segala doa-doa pribadi kita Di dalam rasa syukur kita melalui Eka Risti ini Kita siapkan hati dan budi kita Kita hening sejenak Tuhan Yesus Kristus engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya Tuhan kasihanilah kami Tuhan kasihanilah kami Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa Kristus kasihanilah kami Engkau duduk di sebelah kanan Bapak sebagai pengantara kami Tuhan kasihanilah kami Semoga Allah yang maha kuasa mengasihani kita Mengampuni dosa-dosa kita Dan mengantar kita semua dalam hidup yang kekal Amin Marilah berdoa Allah Bapak yang maha kasih Kami bersyukur atas penyertaanmu dalam hidup kami Semoga kami selalu mengandalkan engkau Dalam setiap langkah hidup kami Dengan pengantaraan Yesus Kristus putramu Tuhan kami Yang bersama dengan dikau Dalam persatuan roh kudus Hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa Amin Daud mengalahkan Goliath Dengan umban dan batu Pembacaan dari kitab pertama Samuel Pada suatu hari Daud menghadap Saul Dan berkata kepadanya Janganlah seseorang menjadi tawar hati Karena Goliath Ambamu ini akan pergi Melawan orang Filistin itu Tetapi Saul berkata kepada Daud Tidak mungkin engkau dapat Menghadapi orang Filistin itu Mustahil engkau dapat Melawan Goliath Sebab engkau masih muda Sedang Goliath Sejak dari masa mudanya Telah menjadi prajurit Tetapi Daud berkata kepada Saul Tuhan telah melepaskan daku Dari cakar singa Dan dari cakar beruang Dia pun akan melepaskan aku Dari tangan orang Filistin itu Kata Saul kepada Daud Pergilah Tuhan menyertai engkau Maka Daud mengambil tongkatnya Lalu pergi Ia memilih dari dasar sungai Lima batu yang licin Dan menaruhnya Dalam kantong gembala Yang dibawanya Yakni wadah batu Sedang umban tali dipegangnya Demikianlah Daud mendekati Goliath Orang Filistin itu Goliath sendiri makin dekat Menghampiri Daud Dan di depannya Berjalan orang yang membawa perisanya Ketika Goliath melayangkan pandangannya Dan melihat Daud Dihinanya Daud Karena ia masih muda Kemerah-merahan Dan elok parasnya Goliath Orang Filistin itu Berkata kepada Daud Anjingkah aku Maka engkau mendatangkan Maka engkau mendatangi aku Dengan tongkat Lalu demi para dewa Orang Filistin itu Mengutuki Daud Lalu dia menentang Daud Hadapilah aku Maka aku akan memberikan Dagingmu Kepada burung di udara Dan kepada binatang-binatang Di padang Tetapi Daud berkata Kepada Goliath Orang Filistin itu Engkau mendatangi aku Dengan pedang Tombak Serta lembing Tetapi aku Mendatangi engkau Dengan nama Tuhan Semesta Alam Alah segala barisan Israel Yang kau tantang itu Hari ini Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan Engkau Kedalam tanganku Aku akan mengalahkan engkau Dan memenggal putus Kepalamu Hari ini juga Aku akan memberikan Mayatmu Dan mayat tentara Orang Filistin Kepada burung-burung Di udara Dan binatang-binatang liar Supaya seluruh bumi Tahu Bahwa Israel Mempunyai Allah Dan supaya Sikenap Jemaah ini tahu Bahwa Tuhan Menyelamatkan Bukan dengan pedang Dan lembing Sebab di tangan Tuhan lah Pertempuran Dan ia Akan menyerahkan kamu Kedalam tangan kami Ketika orang Filistin itu Bergerak maju Menyongsong Daud Segera lalirah Daud Ke barisan musuh Menghadapi Goliath Lalu Daud Memasukkan tangannya Kedalam kantong batu Diambilnyalah Sebuah batu Lalu Diumbankannya Maka Kenalah Dahi di Goliath Dan terjerumuslah Ia Dengan mukanya Ketanah Demikianlah Daud Mengalahkan Orang Filistin itu Dengan umban Dan batu Ia mengalahkan Goliath Dan membunuhnya Tanpa pedang di tangan Daud berlari Mendapatkan Orang Filistin itu Lalu berdiri Di sebelahnya Diambilnyalah Pedang Goliath Dihunusnya Dari sarungnya Lalu Ia menghabisi Goliath Dipancungnyalah Kepala Goliath Dengan pedangnya sendiri Demikianlah Sabda Tuhan Syukur Kepada Allah Masmur tanggapan Dengan referen Terpujilah Tuhan Gunung Batuku Terpujilah Tuhan Gunung Batuku Terpujilah Tuhan Gunung Batuku Ia mengajar tanganku Bertempur Ia melatih jari-jariku Berperang Terpujilah Tuhan Gunung Batuku Ia menjadi tempat Ia menjadi tempat perlindungan Dan kubu Pertahananku Kota bentengku Dan penyelamatku Ia menjadi perisai Tempat aku perlindung Dialah Yang menundukkan Bangsa-bangsa Di bawah Kuasaku Terpujilah Tuhan Gunung Batuku Haleluya 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 Tuhan bersamamu Inilah Injil Suci Menurut Markus Pada suatu hari Sabat Yesus Masuk ke rumah Ibadat Disitu ada orang Yang mati Sebelah tangannya Orang-orang Parisi Mengamat-amati Yesus Kalau-kalau Ia menyembuhkan Orang itu Pada hari Sabat Supaya mereka Dapat Mempersalahkannya Kata Yesus Kepada orang Yang mati Sebelah tangannya Itu Mari Berdirilah Di tengah Kemudian Yesus Berkata Kepada mereka Manakah Yang diperbolehkan Pada hari Sabat Berbuat baik Atau Berbuat jahat Menyelamatkan Nyawa orang Atau Membunuh orang Tetapi Mereka itu Diam saja Yesus Jengkel Karena kedegilan Mereka Dengan marah Ia memandang Sekeliling Lalu Berkata Kepada orang Tadi Ulurkanlah Tanganmu Ia pun Mengulurkan Tangannya Dan Sembuhlah Seketika Lalu Keluarlah Orang-orang Parisi Dan Segera Bersekongkol Dengan Orang-orang Herodian Untuk Membunuh Dia Demikianlah Sabda Tuhan Terpujilah Kristus Ibu Ibu Bapak Dan Saudari Saudaraku Yang terkasih Selamat pagi Berkah Dalam Injil Yang baru saja Kita baca Ini masih Nyambung Dengan yang Kemarin Konteks Yang ingin Dibawa oleh Yesus Adalah Yakni Bawa orang Di dalam Melaksanakan Hidup Beragama Jangan Sampai Lalu Orang Itu Mabuk Agama Agama Mesti Ditempatkan Pada Konteksnya Yakni Bahwa Agama Itu Menjadi Sarana Bagi Kita Untuk Memuliakan Allah Agama Menjadi Tempat Bagi Kita Untuk Mengungkapkan Iman Kita Kepercayaan Kita Pada Allah Yang Mengasihi Kita Ini Konteks Umum Agama Maka Kita Semua Yang hidup Beragama Melaksanakan Semua Entah Itu Peraturan Peraturan Maupun Juga Melaksanakan Segala Tata Tertib Melaksanakan Segala Sesuatu Yang Berhubungan Dengan Agama Kita Dan Keyakinan Kita Itu Konteksnya Adalah Untuk Kemuliaan Tuhan Maka Di dalam Konteks Besar Itu Orang Juga Mesti Tahu Apa Yang Sebenarnya Mesti Saya Lakukan Kalau Saya Ini Adalah Orang Yang Beragama Agama Bukan Menjadi Sebuah Ketangan Yang Kaku Bagi Orang Untuk Lalu Tidak Melakukan Apa Dalam Hidup Kalau Orang Lalu Segala Sesuatunya Diukur Dengan Menggunakan Agama Ya Tadi Itu Yang Terjadi Orang Mabuk Agama Bahkan Bisa Jadi Orang Salah Menafsirkan Segala Sesuatu Yang Ada Di Dalam Agama Dan Kemudian Segala Sesuatu Itu Lalu Diukur Serba Diukur Dengan Menggunakan Tetapi Lupa Bahwa Konteks Besar Agama Adalah Memuliakan Allah Dalam Konteks Memuliakan Allah Seperti Hanya Yang Kemarin Kita Renungkan Orang Mesti Tahu Dan Sadar Betul Bahwa Kemuliaan Allah Akan Sangat Tampak Dalam Keluhuran Martabat Pribadi Manusia Keluhuran Martabat Pribadi Manusia Adalah Ketika Manusia Itu Bisa Menjaga Diri Sesama Dan Keutuhan Ciptaan Ini Dengan Baik Maka Dalam Konteks Untuk Bisa Saling Menjaga Keutuhan Ciptaan Termasuk Menjaga Diri Kita Dan Sesama Orang Juga Mesti Pekah Untuk Bisa Menolong Sesamanya Maka Apa Yang Dikatakan Oleh Yesus Di Dalam Bacaan Injil Ketika Pada Hari Sabat Yesus Menyembuhkan Orang Yesus Pengen Membuka Mata Batin Orang Bahwa Ini Yang Mesti Dilakukan Kalau Engkau Menyebut Dirimu Sebagai Orang Yang Beriman Menyebut Dirimu Sebagai Orang Yang Beragama Yang Dibawa Orang Tidak Boleh Lupa Terhadap Sesamanya Sekecil Apapun Usaha Yang Bisa Kita Lakukan Itu Sudah Termasuk Pada Memperjuangkan Keluguran Martabat Pribadi Manusia Yang Berarti Juga Memuliakan Allah Di Dan Itulah Yang Diharapkan Dari Setiap Orang Yang Mengaku Diri Beriman Dan Beragama Maka Marilah Kita Sungguh-sungguh Bisa Menempatkan Segala Sesuatu Pada Konteksnya Termasuk Kita Semua Yang Senantiasa Beragama Melaksanakan Agama Kita Meyakini Yesus Kristus Yang Maha Kasih Ini Semoga Kita Pun Juga Bisa Menjadi Saluran Kasihnya Dalam Hidup Sehari-hari Kita Mohon Rahmat Tuhan Agar Kita Selalu Diteguhkan Di Dalam Mewartakan Kasihnya Melalui Setiap Pekerjaan Dan Pelayanan Kita Marilah Mewartakan Misteri Iman Kita Setiap Kali Kami Makan Roti Ini Dan Minum Dari Piala Ini Wafat Mu Tuhan Kami Wartakan Hingga Engkau Datang Marilah Berdoa Tuhan Allah Kami Kami Telah Kau Kuatkan Dengan Perjamuan Surgawi Semoga Santapan Cinta Kasih Mu Ini Mendorong Kami Untuk Melayani Sesama Khususnya Yang Lemah Dan Menderita Sampai Kami Boleh Memandang Wajah Mu Dalam Kerajaan Surga Dengan Pengantaraan Kristus Tuhan Kami Tuhan Bersamamu Kita Semua Sanak Saudara Kita Yang Juga Kita Bawa Dalam Doa Kita Pagi Ini Segala Aktivitas Dan Pelayanan Kita Keluarga Kita Dan Komunitas Kita Dimanapun Berada Senantiasa Dibimbing Dilindungi Dan Diberkati Allah Yang Maha Kuasa Bapak Dan Putra Dan Ruh Kudus Amin Saudari Saudara Terkasih Pergilah Dalam Damai Perayaan Ekaristi Kita Telah Selesai Syukur Kepada Allah